Saudara, Bawaslu Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menghentikan kasus video yang dinarasikan ada Forkopimda yang mendukung Capres-Cawapres nomor 02. Bawaslu Kabupaten Batubara telah melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi dari Kapolres Kejari Dandip dan Pejabat Bupati Batubara. Selain memintai klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Batubara juga memeriksa rekaman suara dan tidak menemukan kemiripan dari suara yang ada di dalam video. Berdasarkan hasil itu, Bawaslu Kabupaten Batubara menyebut tidak menemukan adanya pelanggaran pemilih. Bawaslu Kabupaten Batubara menggelar rapat hasil dari penggalian dan pendalaman persoalan ini. Apa yang kami putuskan di dalam rapat pleno kami tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu. Jadi keputusannya bahwa Bawaslu Kabupaten Batubara tidak menemukan dugaan pelanggaran pemilu terkait itu. Sementara itu penjabat Bupati Batubara Nis Hamul membantah bahwa suara yang ada di dalam video bukan suaranya. Nis Hamul pun menegaskan bahwa ia dan jajarannya di pemerintahan Kabupaten Batubara berkomitmen untuk netral di pemilu 2024. Untuk itu, Nis Hamul akan melaporkan pelaku penyebar video rekaman suara tersebut. Saya PJ Batubara ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa apa yang saya dengar di dalam pembicaraan atau foto yang ada di dalam rekaman itu, saya katakan itu tidak suara saya. Saya pastikan itu tidak suara saya. Kami di pemerintah Kabupaten Batubara tetap netral. Tetap netral. Kami bersama Prof. Binda, Pak Kapores, Pak Kajari, Pak Danding, dan usun-suruh yang lainnya, solid akan untuk mensukseskan pengilu. Kami bersama Prof. Binda, Pak Danding, dan usun-suruh yang lainnya,